Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Kegagalan yang menjadi pukulan, Megawati mengaku kecewa pada putaran ketiga Liga Volley Korea 2023. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Megawati Hangestri Pertiwi dan timnya, Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks, mengalami kegagalan telak dalam pertandingan terbaru Liga Volley Korea 2023-2024. Pada putaran ketiga yang berlangsung di Daejeon Jungmu Gimnasium, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, Red Sparks yang diperkuat oleh Pevoli Indonesia menelan kekalahan dramatis di hadapan publik sendiri. Pertarungan sengit tensi tinggi antara Red Sparks dan Hua Seong IBK Altos berlangsung selama 5 set di mana IBK Altos berhasil membalikkan keadaan setelah ketinggalan 2-0. Skor akhir pertandingan menunjukkan keunggulan IBK Altos dengan 3-2 menghancurkan harapan Red Sparks untuk meraih kemenangan. Sayangnya, kekalahan ini membuat Red Sparks gagal melanjutkan tren positif yang mereka raih dari pertandingan sebelumnya melawan Duang Juai Peppers Suffings Bank. Meski diperkuat oleh outside hitter asal Amerika Serikat, Giovanni Milana, Kia, Red Sparks tampil buruk di putaran kedua Liga Voli Korea ini dengan mencatat 5 kekalahan dan hanya 1 kemenangan. Pelatih Ko Hye Jin dan Megawati Hanestri Pertiwi tentu akan melakukan evaluasi mendalam terkait performa tim mereka. Kegagalan ini menjadi pukulan keras bagi Red Sparks, yang sebelumnya berharap mempertahankan tren positif dalam kompetisi ini. Dengan hasil ini, Red Spark kini harus merapatkan barisan dan mencari solusi agar bisa bangkit dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan melawan IBK Altos sendiri, duet Megawati Gia masih menjadi tumpuan Red Sparks dalam mendulang angka. Duo berjuluk menara kembar Red Sparks tersebut menorehkan total 52 poin selama 5 set menghadapi IBK Altos. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu keluar sebagai pendulang poin terbanyak melalui raihan 33 angka. Sedangkan Gia menjalani laga ini dengan membukukan total 19 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 32,8 persen. Tak ayal, dengan kinerja Megawati Gia tersebut, Ko Hye Jin masih tidak percaya jika timnya harus kembali menelan kekalahan. Pria berusia 43 tahun itu menilai bahwa Gia dan Megawati merupakan pemain yang emosial di mana skill saja tak cukup bagi mereka. Kedua pemain itu harus ditangani lebih dari sekedar aspek teknis saja, melainkan juga sistem daya dukung yang baik. Gia dan Megawati adalah pemain yang sangat emosional, kata Ko, dilansir bolasport.com dari laman The Spike. Mereka bukanlah pemain yang bisa membuat anda kewalahan dengan kemampuan mereka, jadi saya pikir saya perlu membuat sebuah suasana, imbunya. Lebih lanjut, daya dukung bagi Megawati dan Gia sempat terlihat melalui penampilan Park Hie Min terutama di putaran pertama. Ketika mereka bermain dengan baik di putaran pertama, Park Hie Min melakukan pekerjaan yang baik dalam mengatur suasana. Ucap Ko, berkat Park Hie Min, para pemain di sekelilingnya juga menjadi cemerlang. Performa yang baik di pertandingan terakhir putaran kedua akan memberi kami dorongan besar di awal putaran ketiga, imbunya. Terima kasih telah menonton!